Intro Maaf Pak Oke Saya cari studio horology story Apakah itu disini? Saya tidak berbicara Inggris, Pak Saya tidak berbicara Inggris Bukan saya juga membahas bahasa Indonesia Disini Seharusnya disini Maaf Pak, minta maaf Ini saya Josh, saya lagi cari studio horology story Apakah itu disini? Selamat pagi Selamat pagi Tidak nyambung lagi Gimana sini ini? Oh, saya lihat stiker disitu Kayaknya benar disini Wah, ada bule lagi nih Wah, ngomong apaan ya? Maaf Pak, saya Josh Saya cari horology story studio Apakah itu disini? Saya lihat stiker disitu Benar gak? Bule nih What name? What name? My name is Josh Saya nama Josh Oh Saya cari Where are you? Saya ini juga orang Indonesia Saya berbahasa Indonesia kan? Oke ini sudah See you tomorrow Astaga Halo bro, selamat datang kembali di channel horology story Seperti biasa bareng sama gua Adrian Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gua Nah, hari ini seperti yang kalian lihat Di depan gue ada ini ya Temen gua, tapi bukan dari Indonesia ya lu ya? Bukan, bukan Bukan ya? Asli dari Belanda Belanda, nyasar lu? Iya, nyasar Oke, kita akan, gua gak tau segbenya Segbenya apa nih Boy? High stock High stock Karena bukan podcast ini bro Iya Bukan podcast ini Bisa jadi podcast sih Enggak, karena ada penonton bayaran di depan Ada penonton bayaran di sini Jadi, kita di depan 259 orang Nah, di depan gua 259 orang Ketawanya sama si gua Jadi gini Ini mungkin temen-temen juga udah pada Kenal ya ini Kalau di Instagram namanya Want to buy WTB kan? Watch the bule Oh, watch the bule Want to buy Bukan want to buy Gua gak tau lu jujur, gua gak mikir lu tuh bule Baru tau itu pas acara ini ya? Iya Seiko ya? Cuman gak ketemu bener-bener gimana Oh iya, gua lagi di parkir Cuman di parkiran kan? Gua lagi di parkiran Lu lewat Terus selesai aja Selesai aja Itu pas belum acara ya? Iya, sudah selesai itu acara Oh itu udah selesai acara ya? Sudah Nah, gua gak tau kalo dia tuh Ternyata yang punya WTB itu adalah bule Hmm Bule dari? Belanda Coba perkenalkan dulu bro, nama lu Hmm Jadi nama gua itu Josh Joshua Butcher Tapi mungkin terlalu sulit Butcher Butcher Gesundheit Butcher 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 Ya itu sebenarnya nama Jerman kan? Iya itu nama Jerman Jadi turunan ada Jerman tapi gak tau dimana Hmm Jadi Lahir dimana Ini ya Iya, tapi itu bener-bener jauh di masa lalu Oh Jadi memang Kemarin itu dia kontak gue Sebenarnya kita udah ngobrol udah lama ya Karena dia juga kebetulan Involve di Hatches Magazine Untuk bikin konten gak? Iya Konten-konten bahasa Inggris ya Iya Karena dia memang bahasa Inggrisnya jago Padahal dia orang Belanda Iya aneh ya Iya aneh, dan bahasa Indonesia jago lagi Di orang Belanda Jadi memang kita udah engage udah cukup lama Iya kan Lu yang ngomong ya Kita bikin konten pas tujuh belasan Iya Gua kira lucu kan Kalau ada satu orang Belanda Terus satu orang Indonesia Kita sudah merdeka Pak Mereka Hehehe 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 Tau nih tau deh Kita sudah merdeka Lu ngapain Pak kembali Indonesia? Iya pegang Indonesia lah Oh iya Lu orang jadi orang Indonesia sekarang? Masih pasport, masih WNA Tapi dalam hati udah dari awal Orang Indonesia Iya lah dari awal Zaman jajah aja dari hati Hehehe Hehehe Musuh terlihat Hehehe Hehehe Tadam bro Belanda masih jauh Hehehe Hehehe Belanda masih jauh Iya Tapi ya kita bukan konten-konten yang ini ya Kita mau coba ngomongin jam tangan Karena ini bule Ini bule nyasar Nyasarnya dua kali bro Pertama dia nyasar ke Indonesia Yang kedua Ternyata dia nyasar setelah di Indonesia Dia jadi suka Jam tangan Bener gak sih? Waktu disana lu belum kan? Belum Oke gue bakal Nanya-nanya Is Iklan dulu Ah itu punya ukuran Itu bukan punya kita bro Didukung oleh Iya Tapi ini Putih dan gurih Montok dan mole Iya Dan ini Kok lu lebih jago sih co? Hehehe Kan dia lebih Indonesia daripada gue Hehehe Iya gak sih? Artunya udah di Indonesia Iya Artunya udah di Indonesia Dan sejak menjajah dulu ya Iya Hehehe 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 Jadi kita langsung aja bakal nganyakan aja Soal jam tangan Gue tidak akan bercerita Mungkin sejarahnya dulu ya Wah ya Hehehe Gini Lu kan dari Belanda nih bro Iya Bener-bener lahir di Belanda? Lahir di Belanda Tahun? Tahun 1980 1980 lahir di Belanda Iya Kemudian gede di Belanda Gede di Belanda What brings you to Indonesia? Apa ada cerita apa yang bisa bikin lu ke Indonesia? Pertanyaan Apakah lu denger cerita-cerita sejarah dulu kita menjajah Indonesia gitu? Hehehe Apakah lu tertarik ke Indonesia gitu? Gak 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 Jadi Kan Kalau bapak gua dia lahir di Makassar Sulawesi tapi masih dijajah Belanda waktu itu kan? Bapak lu berarti? Hehehe Bapak mah kakek? Bapak Bapak lu? Lahir di Makassar Lahir di Makassar Pada saat Belanda menjajah Indonesia Iya 1940 Dia lahir di Makassar kan? Hmm Terus Ayahnya Kerja buat Kenil Tau kan? Tau gua Ya Nih gua tarah dulu tarah bacanya nih Ehh Koninklijk Netherlands Indies Lager Again? Koninklijk Koninklijk Netherlands Indies 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 Lager Lager Apa itu artinya? Tentara Belanda? Tentara Koninklijk itu kayak Royal kan Koninklijk itu Royal Force kali ya? Iya Royal Dutch Indies Army Oh Jadi bokap kakek lu Kenil Iya Jadi Abis itu kan Mereka diusir Jadi ada pembantu Pembantu bokap gua Ia dengar pagi-pagi di pasar nanti kita mau ke Rumah orang itu Yang kita mau bunuh mereka semua Bakar rumahnya Rumah kakek lu? Iya Makanya mereka kabur Eh gua tadinya pikir dia bukan penjajah bener Ternyata kakek lu sih Hahaha Iya Apu kalo ga ada pembantu itu lu dibunuh kakeknya berarti Dibunuh Tahun berapa Dan apa triggernya lu bisa pengen balik lagi ke Indonesia? Dari dulu gua masih kecil Bokap suka cerita soal masa kecil dia disini kan Masa kanak Iya Betapa enaknya Andriah suka naik perahu gitu Mancing Pergi sama temen-temen Hmm Jadi selalu gua ada Apa ya Rasa kagum dan pengen Pengen tau Indonesia itu kayak gimana sih Oh jadi bapak lu ya Iya Bapak lu begitu jatuh cinta sama Masa-masa kecilnya dia disini Iya Dan cuacanya disini Orang lebih ramah disini Kau siapa? Kata bokap gua Oh Oke Kata bokap lu disini lebih ramah Iya Itu dari kecil lu udah dicekokin untuk Iya Tentang soal Indonesia Iya Nenek lu jajan orang Indonesia? Campur Abis itu kenapa ngutuskan Indonesia? Balik lagi pertanyaan gua Oke Jadi itu Gua kuliah Mau belajar bahasa Indonesia Masuk ke Friendster Friendster tau gak itu sebelum Facebook? Tau gua Gua dulu Friendster dulu Oh iya iya Sama Kok gak ketemu? Terus Di forum itu di Friendster Gua nanya Ada yang bisa Ajarin gua bahasa Indonesia Oh lu nanya itu pertanyaan bukan Ada lu misalnya flat banget Ada yang nanya Enggak Gua ngajarin bahasa Indonesia Itu pertanyaan atau pertanyaan Pernyataan Enggak Terus ada tiga yang bereaksi Oke Salah satu itu istri gua Wuuu 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 Gak mau di-mention nih disini, your wife? My wife is, itu dia content creator, content creator yang sangat pinter, dia bikin jago ya, dia bikin konten beauty, beauty content, itu jonah underscore potgirl. Wih, agak ada nyuruh ikan. Gak apa-apa bro, tenang. Jadi dari situlah lo berangkat ke Indonesia? Iya. Berangkatlah? Iya, berangkatlah. Tahun 2010, pertama kali ketemu. Apa reaksi lo begitu ketemu pertama kali? Begitu gandeng dia itu rasanya ini. Rasa apa? Ini jadi bini gue. Yakin lo? Iya. Serius lo? Iya. And you decide dari situ untuk hidup di Indonesia? Iya. Dari situ? Dari situ. Padahal lo juga gak tau mau ngapain disini? Belum tau. Belum tau. Jadi cari, cari. Tapi lo memang tidak akan kembali lagi ke Belanda waktu itu memutuskan? Iya. Artinya memang lo mau tinggal disitu, lo kan diomongin telepon tuh. Lo. Diomongin dia telepon lo. Lo jangan ngomong aneh-aneh. Terus akhirnya udah lah ya. Jadi nyasar pertama adalah dia datang ke Indonesia tanpa siapa-siapa. Iya. Kemudian dia memang triggernya adalah wanita tersebut yang sekarang jadi istrinya dan lo udah punya anak berapa? Satu. Satu anak. Oke. Nah, jadi dia tinggalnya di Indonesia. Dari sejak tahun 2010 berarti? 2012. Oh, lo balik lagi. Iya, gue langsung gak dapet kerjaan disini. Jadi harus balik. Oh, jadi lo balik lagi dulu. Iya. Siap-siap mencari izin sama orang tua gitu. Jadi gini. Pertama kali kan. Ngomongin jamnya kapan? Gue datang Maret 2010 kan. Hmm. Terus karena rasa kita jodoh bini gue sama gue. Itu mau cari cara buat bisa tetap disini. Jadi bulan Juni balik kesini cari kerjaan gak dapet. Balik lagi ke Belanda. Balik lagi ke Belanda. Hmm. Terus? Terus bini satu kali ke Belanda. Ikut. Tapi belum bini kan. Masih itu. Iya, iya. Eh. Kita nikah disini. Tahun 2011. Balik lagi ke sini lu. Balik lagi di sini. Married. Belum aja dapet kerjaan. Oh. Jadi dipisah selama. Sembilan bulan. Oh, berarti dia bini lu gue rasa mikirnya gini. Gue jajah lu. Lu kan gak dapet kerjaan. Hahaha. Oke lah. Kita masuk ke jam dulu. Masuk ke jam dengan bro nya kelamaan disini. Tapi lu selama ini dah. Kita bikin konten itu aja yuk. Mana tinggal begini dulu. Iya. 80% bisa cinta. 20% soal jam. Iya. Hahaha. Bener kan selama ini boy. Itu kan udah lah. Anggaplah lu. Cinta bersemi. Menikah. Ya kan. Happy family. Punya anak. Bener kan. Nah akhirnya. Yang pengen gue tanyain. Karena ada di channel gue. Gue kadangnya. Basisnya gak ngerti sih. Cuman yang gue suka ya. Itu beli. Oh memang buat. Sekedar buat fashion dong. Setelah berapa tahun di Indonesia. Sampai lu memutuskan untuk jadi. Apa ternyata. Penghobi jam tangan. Jadi fotonya bagus-bagus loh di Instagram. Oh thank you. Iya bagus-bagus. Iya. Dari tahun. Kapan itu. Covid. 2020. 2020. 2020 berarti. Karena gue mau kecilin. Bracelet kan. Tapi gak mau ke tempat. Karena takut nanti kena virus. Bawa pulang gitu. Jadi akhirnya gue otak-otak sendiri. Iya. Cari online. Ketemu video-video. Lu juga. Oh lu liat video gue. Iya. Emang gue ngajarin. Dia bahasa Indonesia lancar banget tuh. Maksud gue. Lu belajar berapa lama. Di luar memang dibiasakan bahasa Indonesia. Iya. Kalau sama bini sama bertua. Itu selalu pakai bahasa Indonesia. Enggak belajar gimana juga sih. Ya pokoknya karena natif. Ya udah lu akhirnya ngikutin kan. Iya. Ngomong bahasa Belanda lah. Boleh gak? Sebelum masuk ke jam tangan. Ya natuurlijk. Lu kena altijd Nederlands praatet. Meng lirling ngefrag dat ook vaak. Baca di sini. Coba, coba. Lagi, lagi, lagi. Serut juga ya. Dan praktikin banyak Nederlands. Soms als ik bos ben. Dan peratikin di Nederlands. Dan weten saya dat ik niet Engels praat. Dus dan moet saya ook Engels gaan praat. Artinya lah bro. Jadi kadang-kadang. Kalau di kelas juga. Kalau murid. Lagi pakai bahasa Indonesia kan. Gue mau kasih tau. Kalau lu pakai bahasa Indonesia. Mana mau belajar bahasa Inggris. Jadi gue juga. Tuker. Pakai bahasa Belanda. Terus mereka denger. Eh ini bukan bahasa Inggris ya. Berarti ada yang ngomong bahasa Indonesia. Jadi mereka tegur. Saling tegur. Eh lu. Inggris. Itu aja. Oh. Jadi lu. Tadi ngomong murid. Berarti lu. Guru nih. Jadi guru. Iya. Jadi guru. Di salah satu sekolah. Gak bisa disebutin. Ya bisa sih. Gak boleh aja. Penabur. Sekolah anak-anak gue. Gak mau masaknya. Hehehe. Bagus kali dia cermadoi. Hehehe. Penabur. 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 Rolim. Iya. Tahun ini gue pegang. Smart 1. Di Tanjung Dorek. Oh high school. High school SMA. Iya iya iya. Khusus SMA. Dari guru bahasa Inggris. Iya. Tapi bahasa Inggris. Dia memang bahasa yang bener sih. Nah kalau Indonesia. Main bola sama Belanda. Lu pilih mana gue tanya. Indonesia. Wuh. Ya yakin lu. Ya yakin. Nah rumah lu di Belanda deket Thunderstar. Hehehe. 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 Soal yang Covid tadi. Iya. Dari situ berarti. Dari situ. Iya. Jadi mau kecilin jam tangan kan. Hmm berarti jamnya udah ada dong. Ada. Ada satu. Jam apa? Fosil. Jam tangan pertama lu fosil. Iya. Dibeli di sini. Beli di sini. Beli di sini. Dikasih sih sebenarnya sama Bini buat. Dikasih apa Bini. Iya. Oke. Terus udah ngebenerin sendiri. Iya. And then what? Terus lihat banyak jam tangan. Belajar tentang jam tangan yang ikonik gitu. Kayak Seiko SGX mulai cari di online. Terus beli itu. Dari situ makin banyak belajar. Makin banyak mau beli jam tangan. Jadi udah agak cepet. Mulai bikin koleksi gitu kan. Hmm. Oke. Koleksi lu ke arah mana? Affordable? Affordable. Medium high atau luxury? Affordable. Affordable. Jelas. Affordable. Oke. Untuk informasi aja. Dia lah yang minjemin gue. Vostok Prestige kemarin ya? Iya. Yang retro ya? Iya. Itu beli di mana? Itu affordable kan? Itu affordable ya. Beli di. Sekarang sudah agak mahal. SKX sekarang jam kedua. Yang sebenarnya jam pertama gue kategorikan. Kan? Sekarang jam pertama yang lu beli. Oke. Yang kedua jam pertama yang memang lu sebagai penghobi. Penghobi. Yang entusias ya. Yang pertama itu SKX. SKX. Oke. Beli online. Dan itu mechanical kan? Mechanical automatic. Dan ketika lu jumping dari quartz ke automatic. How does it feel? Yang fosil gue juga. Automatic. Automatic skeletonized itu. Ada ya? Automatic fosil. Iya. Karena itu. Yang skeleton. Jam pernikahan gue kan. Yang gue dikasih. Itu skeletonized. Ah nikah. Jamnya dikasih. Komodal. Iya. Itu alasan nikah kan. Oh iya. Terus. Terus. Jadi itu skeletonized. Terus waktu gue ketemu fosil itu. Gue bilang ke Bini itu jam tangan keren banget. Memang bagus sih. Oke. SKX berarti gak kaget-kaget amat sebenernya dengan mechanical ya. Gue pikir fosilnya quartz. Enggak ya. Automatic juga. Automatic juga. Oke. Berapa lama lu memiliki Seiko sampai akhirnya memutuskan beli yang berikutnya? Beberapa bulan kayaknya doang. After you got a job kan? Iya. Kan udah kerja. Udah kerja ya. Oke jadi setelah beberapa bulan lu beli lagi jam tangan lagi. Iya. Apa kalau boleh tahu? Nah itu kabarnya tayang-tayangin semua ya. Citizen. Tapi beli yang. Apa nya? Eco Drive. Ecodrive ya Solar. Flieger yang A-Type. Flieger A-Type. Flieger ya? Flieger. Iya. Nanti kabarnya tayangin ya. Berapa tuh lu beli? Ya 3, berapa kayaknya. 3, sekian? Ya mungkin se-SKX gitu. Se-SKX. Oke. Citizen. Oh random juga dong dari mulai apa? Pertama Diver. Abis itu Flieger. Iya. Nggak punya pilihan apa suka Diver gitu nggak? Enggak. Lagi belajar soal Diver. Lihat SKX paling ikonik kan waktu itu. Baru udah nggak diproduksi lagi. Iya. Mau ambil sebelum nanti jadi mahal gila. Oh opportunities juga. Oke terus abis itu? Abis Flieger Citizen itu Eco Drive? Jatuh cinta lagi sama G-Shock. Hmm. Gue lihat dulu G-Shock nya banyak. G-Shock ya. G-Shock apa Casio Digital? First time. First time G-Shock. G-Shock. Yang King Kong itu yang gede banget. Yang gede banget. Nah. Lu nggak bawa sih. Aneh dia mau ngomongin jam kan ke Wajang lu. Iya. Oke kalau kita ngomongin semua jam tangan lu. Kayaknya bakal kebanyakan. Iya. Iya nggak sih. G-Shock lu ada berapa? G-Shock ada 2. Ya 2. Ada 2. G-Shock ya. Ada yang King Kong yang gede itu. Iya ya. Sama ini. Oh ini? Ini. G-Shock. Ini lu modding ya? Modding. Nah ini why lu modding ini? Iya waktu itu gua bikin tahun kemarin. Ini apa sih bro? Sorry gua potong. Ini apa? Ini cengceng. Garuda bro. Eh dia tuh Indonesia banget tau. Lu liat deh. Kemana nih kamera? Ntar lu zoom ya? Ya lu zoom sendiri nanti. So Indonesia bro. Kenapa lu punya ide kayak gini? Ini kan kenapa gold sih bro? Karena kan ada Garuda. Terus ada merah ada putih. Ini gua bikin kalau nggak salah buat. Sumpah. Hari Sumpah Pemuda. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh. Maaf. Kan muncul di kalender udah. Oh muncul di hari Sumpah Pemuda. Belum selesai bro. Takut nanti diambil. Gagal lah. Abis jajah kan. Kenapa sih merah? Karena itu. Karena Sumpah Pemuda lu cuma buat bikin konten doang. Iya. Oh. Emas dari Garuda. Dari Garuda. Terus ini putihnya benerah lah ya. Benerah. Iya. Lu pasang sendiri nih. Masang sendiri. Modding sendiri. Nanti gua ambil footage-nya boleh? Boleh. Channelnya apa bro? Watch The Bule. Watch The Bule. Kenapa sih namanya Watch The Bule? Karena lu bule gitu. Karena gua bule terus watch itu kan ada dua artinya. Betul. Lihat. Nonton nggak bule. Tonton si bule gitu ya. Iya. Tonton si bule. Si bule lagi jam tangan. Oh. Lu nggak bule bro ngomong bahasa Indonesia lu lah. Hehehe. Mabut hitam. Iya. Belanda Depok. Belanda Depok. Jisok. Udah ya. Jisok. Ini the latest berarti Jisok nih. Iya. The latest. Basicnya apa sih bro? Merah yang. Apa sih basicnya nih warnanya. Merah. Merah semua. Merah semua. Merah semua. Gua beli buat. Sinca. Sinca kemarin. Oh buat Sinca. Iya. Oke. Iya. Tadi apa pertanyaan gue? Ada jam apa lagi yang ke bawah ini. Ngapain lu bawa beli-beli pocket watch? Ini dibeliin sama Bini. Ini jam saku yang. Buat pernikahan gua dikasih sama Bini. Oh. Karena buat yang taruh di Blancone gitu ya? Iya. Ya di apa? Baju adat ya? Iya. Waktu gua bikin. Atau bikin desain buat baju pernikahan sendiri. Jadi itu ter. Oh. Lu beli ini. Avalon. Avalon gak tau. Dia pesen online. Dia beli online. Oh. Dia yang beli online. Karena gua mau ada. Is it work? Das. Iya. Itu manual wine. Oh ini manual wine. Iya. Sebabat nanti. Jauh banget ya. Dibeliin sama Bini kan. Sebelum beli SKX. Iya. Oke. Ini. Pernikahan. Pernikahan. Apalagi cuman ada tiga. Berapa biji lu bawa? Cuman ada tiga. Nah ini. Masuk yang ini. Tadi kan udah. Iya. Oke. Ini. Seiko Mechacord. Chronograph. Seiko Mechacord Titanium. Iya. Tipe berapa nih bro? Enggak hafal. Kenapa ini? Juga kayaknya se-X. SKX. Oh ya. Tiga kumat berapa. Ini mirip-mirip ini bro. Tegoyer Carrera yang. Chronograph. Iya. Ya ntar gua ini. Sandingin ya. Antara ini. Sama Presage. Presage. Kenapa belum beli Presage? Kan waktu itu. Lagi. Di rumah terus. Nggak ada acara apa. Pake dress. Watchbook apa. Beli yang chronograph aja. Lebih ini ya. Lebih ke sporty. Sampai dengan detik ini udah punya berapa total? 30? 40? Berarti? Ya mau ke 30 kayaknya. Oh ya lah. Ntar foto ini. Mostly affordable line up. Lu mainnya disitu? Iya. All affordable. Karena gua juga nggak kaya. It's not about that. Kenapa lu memilih itu? Kan lu kalau dikumpulin juga jadinya gede bro. Itu bro. Iya betul. Kayaknya cuman ada. Dari 30 cuman ada 3 mungkin. Yang di atas 2 juta. Yang lain semuanya di bawah. What makes you love watches? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman. What is watches for you? What is for me? It's a way to express myself. Cara untuk mengekspresikan diri lu? Ya. In what way? My sense of fashion. My sense of style. So I try to coordinate with what I wear. Oh oke. Ya. It completes the outfit for me. Oke jadi kalau lu nggak pakai jam tangan itu kayak aneh gitu ya? Iya jadi. Ada yang merasa yang aneh. Coba anti tangan kosong. Wih. Dia aja tau men. Gila lu. Lu pernah pakai kose gitu kan? Pake. Lu pakai begini tuh. Iya. Nah jadi memang. Di luar dari historinya. Di luar deh. Karena kalau gua lihat pilihan pilihan lu juga historical nih bro. Nggak asal-asal. Bahkan banyak yang gua nggak tahu. Iya. I don't even know the first stock prestige kemarin. Memang lu selain dari historical. Lu juga cari. Yang bisa match dengan. What you wear ya? Iya. Kalau gua suka itu. Dan harganya juga suka itu oke. Iya. Di luar. Kalau harga udah pasti menyesuaikan ya. Iya. Artinya kan. Sesuatu yang memang lu pengen matching up. Dengan attire lu. Iya. Itu dong. Dan. Gua dulu bikin. List di. Di notes kan. Jadi gua ada. Tujuan untuk beli. Setidaknya satu per kategori. Jadi misalnya. Satu Flieger A type. Satu Flieger B type. Terus harus ada. Harus ada chronograph. Berdasarkan genre ya. Iya. Lebih ke gitu. Lebih ke pengen lu punya semua koleksi. Genre yang berbeda-beda. Iya. Iya. Terus bini lu marah gak? Kalau soal jam tangan. Atau dia sokongan lu? Dia sokongan lu. Eh. Sebenarnya itu. Dia yang dorong gua. Oh. Lu bikin aja. Harusnya di interview bininya dong. Hehehe. Harus bayar. Iya. Kalau mahal. Dia ada influencer masalahnya. Ini bini lu influencer ya? Iya. Iya. Influencer. Iya. Iya. Oke. Jadi. Basically ini agak unik nih. Lu nyasar ke Indonesia. Kemudian lu juga. Ternyata. Karena orang yang sama. Lu di push untuk. Bukan ke push ya. Ke push dengan sendirinya. Untuk menjadi seorang watch enthusiast. Iya. Dan kalau gua liat. Conten apa. Jam tangan-jam tangannya juga. Terpola. Kalau gua ngeliat ya. Kayak lu bikin. Ada. Casio nya tuh ada kalkulator. Ada F9. Iya. F91 kan. Iya. Masalah kan. Iya. Itu gue balik beliin anak kemarin. Karena kecil kan ukurannya kan. Oke. What is the next purchase. Yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ya mungkin itu. Abis modding ini. Kepengen mod lagi gitu. Hmm. Jadi atau bikin ini. Atau mungkin. Bikin Seiko mod. SKX aja lu modding. Kalau bisa. Gua bisa. Gua mau. Itu. Itu tetep. Aslinya semua. Oh. Lu beli Seiko 5 Sport. SRPD. Kan kayak Meri pakai SKX tuh. Iya. Lu dipakai parts nya SKX. Hmm. Mungkin bisa. Oke. What is your grail watch? Grail watch I have couple. Omega Speedmaster. Omega Speedmaster. Itu must have sih. Iya. Omega Speedmaster. Would it be on the list. In a short time. Periods. Amen. Ini kita langsung gini ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mengalir aja. Karena lu juga nggak bisa. Kalau lu di konsep ya. Gua juga nggak bisa. Jadi kita sama-sama. Harus spontan aja ya. Spontan. Wuih. Tau nggak lu? Tau nggak lu? Tau nggak lu? Jadi. Oke. Grail watch lu. Adalah Speedmaster. Ada beberapa lu. Ada satu lagi apa? Iya ada beberapa. Carce Santos. Pilihan lu maul ya bro. Itu mantep banget. Lebih enak. Cengkeramannya. Terus siapa lagi? Give me three lah. Rolex Sky-Dweller. Anjir. That's quite a big jump. Kalau bilang. Itu grill watch ya itu. Iya grill watch. Everybody should have a grill. Tapi gua nggak percaya grill watch sebenernya. Grill watch is just a grill watch. Pada akhirnya apa? You need more watch. Iya. Grill itu artinya kan. Oke. Kalau gua udah dapet jam tangan ini. Then I stop. Itu kan. Iya cuman pantang sampai beli lagi. Iya kan. Grill watch itu itu kan idenya kan. Iya. Grill watch lu ada tiga. Ada. Grill watch lu aja ada tiga. Jadi grill watch satu. Jadi gua nggak percaya grill watch. Grill watch itu never happen lah. Konsep aja. Ya konsep aja lah. Artinya. Tujuan yang paling tinggi sejauh ini ya itu. After that ya mungkin lu naik kelas lagi. Iya. Ya pasti gitu lah. That's human ya. Oke. Kasih suggestion lah buat teman-teman yang baru jumping ke dunia horologi. Karena ini konten. Oke. Gua. Gua tunjukan untuk para pemula. Iya. It's not because lu bule. Bukan. Tapi lebih ke lu punya story membangun building up your collection. Dan lu stick di affordable. Iya. Yang harus di affordable. Mungkin. Yang satu itu jangan beli jam tangan fashion ya. Karena buat harga CD tuh. Lu bisa dapet jam tangan Seiko. Atau setidaknya Casio kan. Casio brand yang terkenal. Yang terpercaya. Jadi mendingan kasih. Apanya. Beli itu aja. Kualitasnya pasti dapet. Oke. Itu yang pertama. Next one. Yang kedua. Itu jangan terlalu. Spontan-spontan. Aku langsung beli gitu. Langsung beli. Tahu juga dia. Itu. Karena. Sebenarnya gua suka koleksi gua sih. Cuman. Kalau lihat kadang-kadang. Rasa oke. Mungkin kalau dengan. Uang semuanya ini. Bisa beli satu. Yang gua udah. Oh. Real watch gitu kan. Oh. Impulsive. Gua agak impulsive sih. Very impulsive. Iya. Number three bro. Ada satu saran. Satu lagi deh. Tips buat teman-teman. Number three. Dia nonton Horology Story. Hehehe. Sama channelnya dia. Watch the Bule. Watch the Bule. Iya. Mungkin ada satu lagi. Apa tuh? Jangan beli jam tangan karena. Orang lain suka. Nah itu gua suka. Iya. Beli jam tangan karena lo suka. Karena kalau lo gak suka ya. Juga gak kepake. Terus itu buang uang aja. Which one? Out of. 30 let's say punya lo. Yang paling favorit lu yang mana? Kayaknya. Tapi jawabnya bakal bisa Belanda. Hah? Enggak. 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 Kayaknya itu Vostok yang prestis yang kemarin. Itu keren bro. Karena gua juga ngeliat ada orang lain yang punya yang sama prestis gitu. Itu bagus. Dan itu juga mirip. Karena lucu modelnya driver watch gitu yang diputer dialnya kayak gitu. Iya. Kayak fashion conference. Iya. Ya. Historic American. Iya. Dan gua baru tau loh dari lu. Gara-gara itu. Gua akhirnya research kan. Akhirnya gua bikin jadikan konten. Iya. Ada foto lu lagi disitu kan. Mas deboleh. Gitu. Oke. Gua rasa cukup ya bar ya. Cukup ya. Cukup ya. Kita ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Nanti kita bikin konten lagi bro. Yang mungkin lebih kita bikin konsep yang. Siap. Kayaknya dia jadi pembawa acara boleh dulu. Boleh boleh. Iya sih bro. Cocok. Lu mau gak jadi. Boleh. Mau sih. Serius. Mau belajar tuh. Dia tuh mau. Orangnya tuh. Dan dia selalu datang ke tempat gue. Gitu. Jadi dia juga blending sama temen-temen. Orangnya juga gak ini. Ya takut. Takut ada bahas dendam kali ya. Hahaha. Baik lagi bro. Hahaha. Udah ya. Mantap. Lu bisa ngomong mantap. Mantap. Wah gak ada kesini dong. Eh lu ada gak? Tunggu dulu. Mantap. Mantap. Oke. Oke. Vergeet niet. Om lid te worden. Klik op het belletje daar. Want dan krijg je notifikasi. Elke keer als er een nieuwe video is. Met hem. En met mij. Artinya. Hahaha. Gue gini doang. Artinya apa? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe terus. Hit the bell. Hit the bell tuh. Ya. Biar dapet notifikasi kan. Content dari gue. Ya. Sudah ya. I'll see you di konten berikutnya. Bye bye.